Ini kami memiliki berberita dari Angger Dimas yang kita tahu kemarin itu kehilangan dan masih sempat, masih bersedih gitu ya pasca mengetahui kehilangan anak dan kemudian kasusnya juga masih terus bergulir gitu ya karena kehilangan ini bukan hal yang wajar gitu ya masih diselidiki. Namun Angger Dimas harus berduka kembali karena 17 April kemarin Ibunda Angger Dimas itu telah dipanggil oleh yang maha kuasa ternyata memiliki kankerahin dan ini juga baru diketahui sama Angger Dimas akhir-akhir ini. Dan ini jadi sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata pemirsa apa rasanya kehilangan dua orang yang sangat dicintai dalam waktu yang begitu dekat. Tapi kita dari tim inser pun mengucapkan turut berbelah sungkau semoga Allah menerima Ibunda Angger Dimas ini dengan segala kebaikan dan apapun yang sudah pernah ditinggalkan. Karena sampai hari ini Ibundanya sempat mengatakan tidak mau membuat seorang Angger Dimas itu memikirkan karena baru saja kehilangan anak tercintanya. Langsung aja kita lihat pertanyaan pemirsa ini dia. Begitu sedih melepaskan orang tercinta untuk selama-lamanya. Itulah yang kini dirasakan oleh disjokitan air Angger Dimas. Sang Ibunda tercinta Tri Rahayu Setianingsi meninggal dunia pada Rabu 17 April kemarin. Dengan rasa sedih yang begitu mendalam, Angger Dimas mengantarkan mendiang sang ibu ke tempat peristirahatan terakhir pada hari Kamis kemarin. Tentu begitu berat cobaan yang dirasakan oleh Angger Dimas. Terlebih, kepergian sang Ibunda tercinta ini tak lama dari kepergian buah hatinya Dante. Namun itulah takdir yang harus diterima dan dijalani oleh seorang Angger Dimas. Menurut informasi yang didapatkan, mendiang Ibunda Angger Dimas ini meninggal karena penyakit kanker rahim yang menggelogoti tubuhnya sejak Februari 2023 lalu. Terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor ya. Tumor, habis itu kanker rahim, pengangkatan rahim itu Februari 2023nya itu. sempat sembuh, sempat nol deh. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlut-larut ya akhirnya meninggal. Pas ke kematian Dante, apa, berpulang ke Dante itu, memang selalu membicarakan Dante. Dan kan sempat ada di mimpiin ya. Dan ya memang semenjak kepergian Dante, banyak perubahan di Ibu. Semasa hidup itu Ibu tidak pernah mengeluh orang. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih. Karena Ibu itu sayang banget sama aku. Lebih apa, sampai aku sakit, sampai Ibu sakit itu. Aku tahu Ibu Stadium 4 itu baru kemarin, jadi dokter. Dia salah satu orang yang sangat saya segani. Saya nggak pernah berani sama Ibu dari dulu, karena Ibu itu orangnya disiplin. Kedua, dan ayah sama Ibu, ayah dan almarumah, itu nganggap anak-anaknya seperti temen. Tapi kalau udah marah, masalah belajar, segala macem. Dari dulu tuh, keras lah. Tapi Ibu itu orangnya ceria. Nggak pernah menunjukkan, dia tuh bangga sama saya di depan saya. Selalu, tapi ngomong sama orang itu, itu anggir, anggir Tur Amerika loh, anggir jahini, anggir jahini. Saya minta maaf, ya, apa, nafas. Habis itu udah, yaudah itu, apa. Sebenarnya, kemarin itu meninggalnya pas saya, ada di, pas ada, saya di samping. Sampai jumpa di, pas ada di sini. Sampai jumpa di sini. Terima kasih.